Bab 1251, Naga Tersembunyi dan Macan Jongkok Hati Tang Wulin bergerak sedikit, dan dia mengikuti di belakangnya. Dari nafas yang terpancar dari orang ini, Tang Wulin bisa merasakan bahwa ini mungkin orang yang kuat di atas Super Do Uluo. Dengan basis kultivasi kekuatan jiwanya, dia tidak dapat sepenuhnya mendeteksi basis kultivasi spesifik lawan. Sekte Tang, itu benar-benar naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok? Pada saat yang sama, dia juga bisa melihat bahwa orang ini sedikit lalai tentang statusnya sebagai Tuan Pintu. Harus ditemukan bahwa dia tidak lebih dari basis kultivasi suci jiwa. Mengenai situasi Li Yunze, Amorous Do Uluo Zhang Xin memperkenalkannya. Li Yunze adalah veteran dari Sekte Tang. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Sekte Tang dari Kerajaan Do Uling, posisinya di Sekte Tang setara dengan Kepala Aula Dalam. Dia telah bekerja di Kekaisaran Do Uling selama lebih dari 30 tahun dan merupakan pangeran sejati dari Sekte Tang. Dia sangat mampu dan kuat. Sumber ekonomi terpenting Sekte Tang ada beberapa, termasuk produksi dan penjualan senjata yang dipandu jiwa, penelitian dan pengembangan teknologi yang dipandu jiwa, serta pengendalian dan penyebaran sumber daya. Karena kurangnya sumber daya di benua Do Uluo, harga logam langka yang sama di benua Do Uluo jauh melebihi harga di benua Do Uling dan benua Xing Luo. Ini juga alasan mendasar mengapa benua Do Uluo ingin memulai perang. Dalam hal sumber daya, Sekte Tang secara alami membeli lebih banyak dari benua Do Uling dan Xing Luo. Status luhur Sekte Tang di Kekaisaran Do Uling dan Kekaisaran Bintang Luo adalah karena fakta bahwa Sekte Tang telah membawa beberapa teknologi bimbingan jiwa kedua benua ini. Dan hal ini dipelajari oleh Federasi Do Uluo melalui beberapa jalur. Namun, semua penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi Sekte Tang berasal dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, Federasi tidak dapat memulai masalah dari sudut pandang hukum. Selain itu, Sekte Tang dan Akademi Srek bersatu dan kedua organisasi itu bersatu. Pindah dengan ringan. Dan ini hanyalah beberapa faktor fundamental yang menyebabkan kemunculan tiba-tiba dari peluru artileri terpandu jiwa yang dipasang pada level dewa pembunuh. Tentu saja, Sekte Tang tidak bisa menjual semua sains dan teknologi tertinggi yang dia teliti kepada Singluo dan Do Uling. Baik Sekte Tang dan Akademi Srek menganjurkan perdamaian. Dengan benua Singluo dan benua Do Uling masih memiliki sumber daya yang melimpah, begitu teknologinya mencapai atau bahkan melampaui Federasi Do Uluo, maka perang balik bukanlah hal yang mustahil. Bagaimanapun, kedua kerajaan sebenarnya berasal dari benua Do Uluo, penguasa kedua kerajaan tidak ingin melawan balik sepanjang waktu. Menggabungkan alasan ini, Sekte Tang memiliki hubungan yang relatif rumit antara dua benua, merupakan mitra dekat tetapi juga kerja sama terbatas. Kedua kerajaan harus bergantung pada Sekte Tang, tetapi mereka selalu menginginkan lebih dari Sekte Tang. Misi Tang Wuling kali ini adalah memberikan dua kerajaan senjata yang cukup untuk menghalangi Federasi Do Uluo sebagai master Sekte Tang, sehingga Federasi Do Uluo tidak berani bertindak gegabah, tetapi harus memahami derajatnya. Mereka tidak bisa bertarung karena senjata. Zhang Xin memberitahu Tang Wuling bahwa Li Yunse sangat mampu, tetapi masalahnya adalah dia sedikit mementingkan diri sendiri. Jika dia ingin memberikan permainan penuh pada perannya, pertama-tama dia harus mengembalikan hatinya. Tidak diragukan lagi, ini juga masalah pertama yang dihadapi Tang Wuling setelah menjadi master Sekte Tang. Dua mobil pemandu jiwa besar sudah menunggu di pinggir jalan. Tang Wuling dan Monster 7 Shrek mengikuti Li Yunse dan sekelompok orang dari Kekaisaran Do Uling Tangmen untuk masuk ke mobil pertama, dan yang lainnya naik ke mobil kedua. Li Yunse memperhatikan semua orang masuk ke dalam mobil dengan tenang, dan tidak ada gerakan, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa, matanya bergerak sedikit. Tarian terakhir mata Tang Lin tertuju padanya, pintu utama, kita mulai dari sini pergi hari pertempuran kota membutuhkan waktu sekitar 5 jam, selama itu Anda harus tahu apa yang bisa bertanya kepada saya. Dia ini tentang pertanyaan, bukan pelaporan diri. Hanya dari titik ini, kita bisa melihat kesombongan di hatinya. Oke. Tang Wuling tidak menganggapnya serius. Dia tidak marah karena kelalaian Li Yunse. Lagi pula, dia terlalu muda. Jika dia menghadapi master sekte muda, dia harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Apakah itu dapat diandalkan? Tetapi Tang Wuling tidak menanyakan apapun pada Li Yunse, tetapi mengalihkan pandangannya keluar jendela mobil, melihat pemandangan di luar. Butuh waktu sekitar 20 menit berkendara melewati jalan tanah. Dua mobil melaju ke jalan utama. Jalannya tidak lebar. Jelas ada beberapa daerah yang belum berkembang di kedua sisi jalan. Vegetasi tersebar tidak teratur dan tampak agak terpencil. Beberapa informasi yang relevan tentang benua Douling muncul di benak Tang Wuling. Dibandingkan dengan benua bintang Luo, benua Douling sebenarnya dikembangkan lebih awal 10.000 tahun yang lalu, sisa-sisa kerajaan Douling datang ke sini melalui migrasi. Pada saat itu, para penyintas kerajaan Douling telah mencapai titik di mana gunung dan sungai habis, dikatakan bahwa jumlah orang yang dapat datang ke benua ini hidup-hidup kurang dari 10.000. Sumber daya yang dibawa sedikit. Yang paling penting adalah tidak ada cukup talenta. Ini jauh lebih buruk daripada penemuan selanjutnya dari benua bintang Luo oleh kekaisaran bintang Luo dan migrasi aktif, yang merupakan perpindahan besar jutaan orang. Oleh karena itu, bahkan jika benua bintang Luo dikembangkan jauh lebih lambat daripada benua Douling, ia sebenarnya berkembang jauh lebih cepat daripada benua Douling. Bagaimanapun, pada saat itu, sumber daya dan bakat yang dapat dibawa oleh kekaisaran bintang Luo terlalu banyak. Sekarang tampaknya begitu, benua Douling memang yang paling tidak berkembang di antara tiga benua. Itu juga yang terkecil di daerah. Artinya sumber daya yang belum tergali di benua ini akan semakin besar. Tang Wulin berpikir dalam diam sambil melihat keluar jendela dan suasana di dalam mobil tampak sedikit membosankan. Li Unsi duduk di kursi di sebelahnya, sedikit terkejut, penjaga pintu muda itu terlihat sangat tenang. Pada awalnya, ketika dia menerima instruksi dari Amorous Douluo Zhang Xin, dia mendapat reaksi keras, dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda berusia 20-an dapat memimpin acara penting seperti itu. Tetapi di bawah tekanan kuat dari Douluo yang asmara, dia tidak punya pilihan selain menyetujui masalah ini. Tetapi untuk kedatangan Tang Wulin, dia mempertahankan sikap negatif tertentu. Dari luar, pemuda di depannya ini memang sempurna. Dengan sosok yang tinggi, mata yang dalam, dan penampilan yang tampan, bahkan dengan mata kritisnya, orang seperti menantu akan memuaskan pria tua manapun dari luar. Tapi, nafasnya jelas hanya basis budidaya Sol Sage yang lebih buruk dari apa yang dia prediksi. Dia awalnya ingin datang, jika dia bisa menjadi master sekte di usia muda, dia pasti jenius, dan budidayanya pasti sudah mencapai tingkat tertentu. Tetapi ketika dia benar-benar melihat Tang Wulin, master sekte itu lebih muda dari yang dia kira, dan tingkat kultifasinya secara alami lebih rendah. Itu hanya seorang suci jiwa. Sementara dia mengamati Tang Wulin, Tang Wulin tiba-tiba menoleh dan tersenyum pada Li Yunse, Hall Master Li, saat ini adalah pejabat kerajaan Dou Ling, apa yang terjadi dengan perang yang akan datang di benua Douluo? Saya mengacu pada beberapa detail. Apakah mereka memiliki tindakan pencegahan? Itu mungkin untuk menghadapi serangan dari kekuatan paling kuat di seluruh planet. Kekaisaran Dou Ling sedang panik. Tapi saat panik, bagaimana reaksinya? Untuk perjalanan Tang Wulin, rasanya sangat penting, karena akan menentukan sikapnya terhadap reaksi kerajaan Dou Ling, sehingga dapat mencapai tujuan misinya sendiri. Li Yunse berkata, ketika saya pertama kali mendapat berita ini, keluarga kekaisaran-kekaisaran Dou Ling tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, mereka telah terlalu lama damai. Izinkan saya secara singkat berbicara tentang situasi keseluruhan kekaisaran Dou Ling. Kekaisaran Dou Ling saat ini memiliki populasi total. Ada sekitar 26 juta orang, sekitar sepersepuluh dari benua Douluo dan sepertiga dari benua Singluo. Ia memiliki pasukan tetap sebanyak 400 ribu. Ini termasuk 100 ribu pasokan logistik dan personel belakang lainnya. Sepuluh tentara pertempuran utama berikutnya. Di antara mereka, ada dua angkatan laut. Tingkat peralatan mereka jauh berbeda dengan yang ada di daratan Dou Luo. Menurut perkiraan kami, jumlah total dari tiga pasukan kerajaan Dou Ling adalah sekitar 10 ribu meca. Jumlah senjata besar yang dipandu jiwa relatif kecil. Jika itu perang benar-benar telah dimulai, bahkan jika itu hanya kelompok pertempuran kapal induk di benua Dou Luo, pertempuran dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. 300 ribu tentara kerajaan Dou Ling setara dengan 50 ribu pasukan elit di benua Dou Luo. Kekuatan Tanggulin berkata, itu semangat juang kekaisaran, tidak ada keuntungan dari itu. Liyun Zeringan, itu hanya tempat yang tepat, benar relatif terhadap daratan Ember Law, mereka lebih akrab dengan benua ini. Itu saja. Jadi, sejauh yang saya tahu, strategi mereka adalah menempatkan pasukan federasi ke benua Dou Ling dan Gemetar dengan federasi di daratan, dengan demikian menunda jangka waktu yang lebih lama, dan kemudian berjuang untuk memutus pasokan dan penundaan pasukan federasi. Jalani perang Bab 1252 Cemburu Saat ini, militer kerajaan Dou Ling memiliki dua suara yang berbeda, satu yang baru saja saya sebutkan, dan yang lainnya untuk pembakaran giyok dan batu. Tentu saja, ada juga suara yang lebih lemah untuk pembicaraan damai. Nyatanya, jika bukan karena fakta bahwa kerajaan Dou Ling adalah sebuah monarki, faksi yang menyerah akan memiliki mayoritas. Karena mereka tahu kesenjangan dengan federasi Dou Luo. Ini kualitatif dan tidak dapat diperbaiki. Tang Wulin mengerutkan kening, kami sektetang bagaimana dengan hubungannya dengan keluarga kerajaan? Li Unse melirik ke arah Tang Wulin dan berkata, kami adalah pemasok pertama senjata Dou Ling. Kami menjual hampir semua teknologi senjata kelas atas kepada Kekaisaran Dou Ling. Tetapi kenyataannya, agar tidak mempercepat kecepatan perkembangan teknologi kerajaan Dou Ling telah membuat sumber daya menjadi langka dengan cepat. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, kami sangat konservatif dan berirama untuk menyelesaikan transaksi dengan mereka. Oleh karena itu, sektetang kami memiliki posisi yang tinggi di Kekaisaran Dou Ling. Tetapi nyatanya, keluarga kerajaan masih kurang puas dengan kami. Mereka punya ekspektasi yang besar atas kedatangan Anda kali ini, berharap mendapatkan senjata yang cukup untuk bersaing dengan Federasi Dou Luo. Oleh karena itu, beri mereka senjata, itu mudah, tapi bagaimana mengendalikannya untuk mencegah perang ini terjadi agak. Tang Wulin mengangguk sedikit, begitu. Apakah ada kota bernama Kota Lingbo di dekat Kota Tien Dou? Ya, Kota Lingbo adalah kota kecil. Li Unse memandang Tang Wulin dengan sedikit terkejut, bertanya-tanya apakah perhatiannya akan muncul di kota seperti Kota Lingbo. Kalau begitu mari kita pergi ke Kota Lingbo dulu, kata Tang Wulin tegas. Li Unse mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa yang akan kamu lakukan di Kota Lingbo? Keluarga kerajaan-kerajaan Dou Ling menerima pemberitahuan kami dan mengetahui kedatanganmu. Apakah kamu ingin mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan mereka terlebih dahulu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, pergi ke Kota Lingbo dulu. Li Unse mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah semua dia menahan dan berkata kepada pengemudi di depan, pergi ke Kota Lingbo. Suasananya sedikit memalukan dan Li Unse menatap Tang Wulin. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Tuan, dapatkah Anda memberitahu saya tujuan Anda pergi ke Kota Lingbo? Abaikan saja keluarga kerajaan. Tang Wulin berkata, Ada yang harus saya lakukan di Kota Lingbo, dan saya tidak tahu sebelumnya bahwa saya akan pergi langsung ke keluarga kerajaan ketika saya datang ke sini. Biarkan mereka menunggu. Li Unse dengan alami mendengar Tang Wulin dengan kata lain, dia tidak puas dengan semua yang telah dia atur daripada berdiskusi dengan Tang Wulin. Tapi ada lebih banyak penghinaan di hatinya. Saya masih muda dan emosi saya tidak muda. Tang Wulin tersenyum sedikit dan berkata, kadang-kadang, menunggu sebenarnya adalah siksaan, bukankah begitu? Hal Master Li Li Unse dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan, dalam hal ini, saya tidak berpikir kita kamu harus melakukan ini. Jika kamu yakin ingin melakukan ini, jika kamu memiliki hubungan yang buruk dengan Kekaisaran Do Uling, itu akan membuat hal berikutnya menjadi sangat sulit. Tang Wulin berkata, seharusnya bukan kami yang paling cemas sekarang, kamu baru saja berkata namun, Kekaisaran Do Uling adalah sebuah monarki, dan yang paling dikhawatirkan oleh negara monarki adalah pemutusan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak akan berkompromi dengan federasi dengan cara apapun. Mereka membutuhkan kita jauh lebih banyak daripada Kekaisaran Bintang Luo. Dengan kata lain, mereka memohon kepada kita sekarang. Mengapa kita terburu-buru? Biarkan mereka menunggu. Li Unse menatap Tang Wulin dalam-dalam dan tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi mengalihkan pandangannya keluar jendela untuk mengungkapkan ketidakkuasanya. Tapi bagaimanapun, dia tidak menentangnya dengan keras. Pergi ke Kota Limbo, Tang Wulin egois di dalam hatinya, dan menyelamatkan orang tuanya sangat penting baginya. Dan menggantung keluarga kerajaan-kerajaan Do Uling juga merupakan arti dari pertanyaan tersebut. Jika Anda ingin memperoleh keuntungan yang cukup dalam negosiasi, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah berdiri di posisi yang lebih menguntungkan. Di depan Kekaisaran Do Uling dan Kekaisaran Bintang Luo, keinginan sekte Tang tidak boleh ditunjukkan, jika tidak, tidak akan ada cara untuk membicarakan hal ini. Keheningan dipulihkan di dalam mobil, Tang Wulin menutup matanya dan beristirahat, dan tidak melihat semuanya di luar. Entah kenapa, sejak dia datang ke Kerajaan Do Uling, dia selalu memiliki rasa keakraban, sepertinya ada sesuatu yang familiar yang menghantuinya. Dan rasa keakraban ini sangat ramah. Ayah dan ibu, apakah ini perasaan yang kau berikan padaku? Kota Limbo kurang dari 100 km jauhnya dari kota Tiandou, ibu kota Kerajaan Do Uling. Mereka tiba di kota sekitar 4 jam kemudian. Dari kejauhan arsitektur kota Limbo tergolong antik namun tergolong sederhana, terlihat dari gaya arsitekturnya yang agak mirip dengan kota Tiandou di benua Do Uluo. Ini jelas merupakan gaya yang diturunkan dengan nada yang sama. Yang membuat Tang Wulin semakin aneh adalah bahwa kota Limbo memiliki tembok kota. Di Federasi Do Uluo, hampir semua kota sekarang tidak memiliki konsep tembok kota, keberadaan semacam ini hanya bisa dilihat di beberapa buku kuno. Tapi saya tidak berharap untuk melihatnya di Do Uling Empire. Ini menunjukkan bahwa kekaisaran Do Uling masih menyukai tradisi benua Do Uluo pada saat itu, dan beberapa gaya arsitektur kuno benua Do Uluo asli bahkan dapat dilihat dari sini. Kota Limbo memang kota kecil. Tidak terlalu banyak gedung tinggi. Umumnya, gedung-gedungnya tidak melebihi enam lantai. Namun, jalanannya sangat bersih dan menyegarkan, memberi orang perasaan bepergian kembali ke benua Do Uluo kuno. Kota kecil yang indah. Bagaimana kota seperti itu bisa dibaptis dengan perang? Ayah dan ibu, apakah kamu di sini? Memikirkan hal ini, Tang Wulin bertanya kepada Li Unse, yang duduk di sebelahnya dan hampir tidak pernah berkomunikasi dengannya di jalan, Hall Master Li, bisakah kita mengatur agar kita tinggal di dekat menara transmisi roh di sini? Aku punya sesuatu untuk ditangani. Tinggal di dekat menara transmisi roh? Li Unse mengerutkan kening. Sebelum Tang Wulin ingin pergi ke kota Limbo dulu, dia sangat tidak puas. Bagaimanapun, Kaisar Kerajaan Do Uling sudah membuat janji. Sekarang Tang Wulin bahkan berkata bahwa dia akan tinggal di dekat menara transmisi roh, dia akhirnya tidak tahan. Hidup. Master Sekte, kami memiliki hubungan yang rumit dengan pagoda penyebaran roh. Bukankah itu pantas? Saat mengatakan ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menghadapi Chen Shishui, wajahnya sangat jelek. Tang Wulin berkata, kami akan menutupi identitas kami, jadi tolong selesaikan masalah Master Li untuk mengaturnya. Li Unse terdiam sejenak, oke. Bagaimanapun, dia menahannya dan bertanggung jawab atas cabang Kerajaan Tang Mendo Uling. Orang-orang, dia masih menahan diri. Master Sekte, tahukah Anda bahwa markas Sekte Tang kita diserang, dan itu mungkin terkait dengan pagoda penyebaran roh. Kota Srek bahkan lebih hancur. Pagoda penyebaran roh adalah musuh kita. Li Unse dapat menahannya, itu tidak berarti bahwa dia bawahan juga bisa menahannya, seorang pria paruh baya tidak bisa membantu tetapi mengerang. Tang Wulin menoleh untuk melihatnya, tentu saja aku tahu. Paruh baya berkata, kalau begitu kamu masih harus tinggal di dekat pagoda transmisi roh? Kekuatan pagoda transmisi roh cukup besar, dan kota Lingbo sendiri adalah wilayah pengaruh mereka. Begitu mereka melihat petunjuknya, seberapa besar dampaknya terhadap rencana kita, bukan? Akademi Srek dihancurkan, markas besar tangmen kita dihancurkan, Anda begitu dekat dengan pagoda penyebaran roh? Apakah Anda ingin mendiskusikan kerjasama dengan mereka? Ini untuk Akademi Srek, kami tidak bisa menjelaskannya. Oh, apakah kamu dari Akademi Srek? Hati Tang Wulin tergerak. Ya, saya lulus dari halaman dalam Akademi Srek, lalu bergabung dengan sekte Tang dan datang ke Dowling Mainland. Pria paruh baya itu berkata dengan bangga. Jelas terlihat bahwa dia cukup bangga dengan identitasnya sebagai murid halaman dalam Akademi Srek. Kalau begitu, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Xie Xie, yang duduk di barisan belakang Tang Wulin, berkata dengan santai. Pria paruh baya berpaling untuk melihatnya, wah, apa maksudmu? Xie tiba-tiba menghela nafas, tidak ada yang benar-benar aturan yang dipatuhi oleh perguruan tinggi, lulus, sepertinya tidak pernah tidak peduli apapun peraturan Akademi. Kamu apa yang kamu bicarakan? Pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi cemas, kamu berani memfitnahku. Xie Xie berdiri, bersandar di kursi Tang Wulin, dan berkata dengan ringan, mengapa saya memfitnah Anda? Saya juga berasal dari Akademi Srek. Bedanya, saya adalah salah satu dari tujuh setan Srek. 1. Pada saat yang sama, dia juga salah satu anggota pavilion Dewa Laut. Aku tidak tahu apakah sikapmu terhadapku barusan dihitung sebagai pelanggaran berikut? Pria paruh baya itu terkejut sejenak. Dia adalah basis kultivasi tingkat kontra dan menatap Xie Xie. Wajah tidak percaya, apakah kamu pelindung Dewa Laut? Akademi benar-benar memiliki. Meskipun dia tidak mengatakannya, arti dari kata-katanya sangat jelas. Jelas dikatakan bahwa Akademi telah jatuh begitu parah. Bahkan kamu bisa menjadi orang tua? Xie Xie tiba-tiba menjadi marah, menoleh untuk melihat Tang Wulin dan berkata, Bos, Akademi benar-benar terganggu. Lihat, dia berbicara seperti ini di depanmu, bagaimana kita akan mengumpulkan lulusan perguruan tinggi di masa depan. Tampaknya Akademi menginginkan membangun kembali, masih banyak jalan yang harus ditempuh. Bab 1253 Yunse, apakah kamu masih mengenalku? Li Yunse juga mendengar sesuatu saat ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Master Sekte, apakah kamu berhubungan dengan Akademi Shrek? Xie Xie berkata dengan santai, kamu bukan hanya Master Sekte Tang, tetapi juga Akademi Shrek. Pemimpin tujuh iblis kontemporer bahkan adalah Master Pavilion-Pavilion Dewa Laut. Dia tidak hanya mewakili Sekte Tang, tetapi juga Akademi Shrek. Meskipun Akademi tersebut dihancurkan, kami percaya bahwa apakah itu Kekaisaran Do-Uling atau Kekaisaran Star-Luo, tapi kita juga harus mengenali identitas kita. Mendengar apa yang dia katakan, Li Yunse tiba-tiba merasa kagum, dan dia mengagumi Tang Wulin. Identitas Master Pavilion-Pavilion Dewa Laut sama dengan Master Pavilion Istana Tang Men-Do-Uluo. Generasi sebelumnya dari Master Pavilion Dewa Laut King Tian Do-Uluo Yunning bahkan dikenal sebagai orang nomor satu di daratan. Untuk menjadi penggantinya, dan diakui oleh Sekte Tang, seberapa kuat pemuda yang tampaknya berusia awal 20-an ini. Yunse, apa kau masih mengenalku? Duduk di barisan belakang, seorang pria yang sebelumnya mengenakan jubah besar, menutupi kepalanya mengangkat jubah untuk menunjukkan warna aslinya. Dengan wajah cantik dan rambut putih keperakan, ketika dia menunjukkan wajahnya, semua orang dicabang kerajaan Tang Men-Do-Uling tercengang. Cantik sekali, dan warna rambutnya terlalu aneh. Ketika Yunse melihatnya, awalnya dia sedikit tercengang, tapi kemudian, dia tidak bisa mempercayainya, kamu, apakah kamu di bawah Mahkotaroh Kudus? Suaranya bergetar ketika dia mengatakan ini. Ya, ini aku. Senyum tipis muncul di wajah Yali. Xie Xie benar. Wulin adalah master dari sekte Tang dan juga master pavilion Dewa Laut Srek. Aku bisa melayaninya dengan identitas ini. Membuktikan. Li Yunse tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan penuh semangat, berjalan di sepanjang lorong di tengah mobil ke depan roh kudus Do-Uluo dalam tiga atau dua langkah, berlutut, dan berkata, di bawah Mahkota, Yunse dengan senang hati menyenangkanmu. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, terutama orang-orang dari cabang sekte Tang. Anda harus tahu bahwa Li Yunse berada di kekaisaran Do-Uling, dan dia sering menjadi tamu kaisar. Tapi menghadapi wanita cantik berambut putih ini, dia benar-benar berlutut bahkan kaisar kerajaan Do-Uling tidak bisa membiarkan dia melakukan ini. Sebagai super Do-Uluo, itu juga mewakili Tang sekte, betapa dihormati status dan statusnya. Biarpun wanita berambut putih ini adalah judul Do-Uluo, bukankah harus seperti ini? Yali berkata tak berdaya, apa yang kamu lakukan? Bangunlah dengan cepat. Li Yunse tidak bangun, melainkan tersedak, setelah 30 tahun, kamu memiliki anugerah penyelamat hidup untuk Yunse. Jika tidak, Anda tidak memiliki saya sekarang. Biarkan saya berbicara seperti ini. Pada awalnya, Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi juga menyelamatkan keluarga saya dengan rahmat membangun kembali. Keluarga saya selalu mengabadikan tablet umur panjang untuk Anda, rambutmu, ini. Yali tersenyum pahit, Yunming hilang, itu dia. Bangunlah, semua orang melihatnya, seperti apa rupanya. Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya yang telanjang. Energi lembut mengangkatnya dari tanah. Li Yunse berdiri di sana dengan hormat, di bawah mahkota, aku tidak tahu kamu ada di sini juga, dosa Yunse tidak bisa dimaafkan. Yali tersenyum ringan, kamu bisa melihat bahwa kamu sedikit lebih sombong dari sebelumnya. Timnya adalah Wolin, bukan saya. Apapun yang dia katakan, Anda bisa melakukannya. Dia adalah Yunming, Rukles Douluo, Passionate Douluo, dan penerus umum yang kami pilih. Kami yakin dia memiliki kemampuan ini, ini juga masa depan sekte srek dan tang. Bantu dia dengan baik. Ini sudah sangat berat. Li Yunse melihat keringat di dahinya, wajahnya menjadi pucat, dan dia bergegas kembali ke Tang Wulin dan dengan hormat memberi hormat kepada Tang Wulin. Tuan Tang Wulin tersenyum tipis, berdiri, dan mendukungnya yang ingin membungkuk dan menyembah, Istana Guru Li, kita adalah keluarga. Jangan khawatir, saya akan mengambil kepentingan sekte tang dan akademi srek kita kapan saja. Berat Anda telah bekerja keras di pihak kerajaan Douling. Jangan banyak bicara jika Anda sopan. Kami melihat hati orang-orang dari waktu ke waktu, benar? Li Yunse menegakkan pinggangnya dan menatap Tang Wulin dengan dalam. Jangan khawatir, aku akan mengatur tempat tinggal. Pemuda di depanku yang merasa seperti orang bijak benar-benar membawa banyak kejutan. Betapa baik dan baiknya dia dihargai oleh begitu banyak kekuatan top. Bisakah kamu melakukannya dengan baik? Li Yunse tidak tahu, tetapi dia benar-benar mematuhi roh kudus Douluoyali. Dalam hidupnya, orang yang telah sangat mengubahnya adalah bawahan ini. Saat itu, keluarganya sedang dalam bencana, roh kudus Douluo yang lewat dan mengambil tindakan tepat waktu, menyelamatkan nyawa keluarganya dan menyembuhkan cacat anaknya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika roh kudus Douluo datang, nyanyian dinyanyikan. Di dalam hatinya, roh kudus Douluo ada seperti dewa, bahkan jika dia sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat super Douluo. Ini tidak pernah berubah. Melihat Uban Yali, hatinya sangat tersentuh meskipun kata-kata tekanan sangat meremehkan. Dia dapat sepenuhnya membayangkan perjalanan spiritual dan trauma yang dialami roh kudus Douluo ini. Dia hanya ingin berbuat lebih banyak untuk miansia ini. Jika dia meminta dirinya untuk mendengarkan Tang Wulin, maka dia akan mendengarkan. Pada saat yang sama, dia juga ingin melihat seberapa mampu master sekte ini sebenarnya. Semua orang ditanggulin tinggal di hotel kuno. Karena kota Lingbo adalah wilayah pengaruh pagoda penyebaran roh, Li Yunze mengatur dengan sangat cerdik. Dua mobil dan yang lainnya memasuki hotel pada waktu yang berbeda. Pada dasarnya, mereka berada dalam kelompok 3-5 orang yang tidak mudah untuk menarik perhatian. Li Yunze juga merias dirinya sendiri, dia adalah seorang selebriti di Douling Empire. Jika ada orang yang memiliki hati yang melihatnya di sini, dia pasti akan dikenal oleh Ling Ling Tower. Tuan, apakah Anda memiliki perintah lagi? Li Yunze bertanya dengan hormat ketika Tang Wulin dikirim ke kamar. Sekarang rasa hormat itu benar, tanpa awal asal-asalan. Tang Wulin berkata kepada Li Yunze, Kepala Sekolah Li, apakah kamu mengenal kota Lingbo? Li Yunze berkata, ini cukup familiar. Apa yang kamu inginkan? Tang Wulin berkata, mohon tunggu sebentar, saya akan datang. Kota Lingbo sebenarnya mencari dua orang. Saya pertama kali merasakan apakah mereka ada di sana. Jika mereka ada, Anda mungkin perlu memandu Anda ke lokasi tertentu. Sambil berbicara, Tang Wulin duduk di sofa bersila dan menutup. Berfokus pada matanya, kekuatan mentalnya perlahan berkembang keluar, berpusat pada tubuhnya sendiri, melepaskannya keluar. Ia begitu akrab dengan nafas orang tuanya, dan cakupan kultivasi spiritualnya di ranah spiritualnya sendiri sangat luas, niscaya cara terbaik untuk mengetahui keberadaan orang tuanya melalui bimbingan spiritual. Li Yunse berdiri di samping Tang Wulin. Ketika dia merasakan fluktuasi spiritual dilepaskan dari Tang Wulin, gelombang besar langsung muncul di dalam hatinya. Ini? Inikah kekuatan spiritual dari alam spiritual? Sebagai super douluo, kultivasi spiritualnya secara alami cukup baik, dan dia sangat memahami bahwa semakin tinggi levelnya, semakin penting kultivasi spiritualnya bagi master jiwa. Oleh karena itu, dia telah bekerja dengan tekun untuk mengembangkan kekuatan mentalnya, dengan harapan dia dapat membantu dirinya sendiri untuk mencapai level yang lebih tinggi di masa depan. Dia tahu persis apa arti kekuatan spiritual dari alam spiritual. Ini adalah tingkat spiritual yang harus dicapai oleh semua ekstremi douluo, dan ini juga identik dengan kekuatan tertinggi. Dia tidak pernah menyangka bahwa ini terasa seperti master sekte dari basis budidaya cincin ketujuh, dan tingkat spiritualnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika Tanggulin melepaskan kekuatan spiritualnya, dia sepertinya menyatu dengan seluruh dunia, sepertinya dia sendiri adalah bagian dari ruangan ini, dan itu seperti komposisi udara. Bagian Jika Anda menutup mata, bahkan dengan tingkat kultivasinya, Anda tidak akan dapat merasakan bahwa Tanggulin benar-benar ada. Bab 1254 Berita Rencana Ini mengerikan. Dia hanya merasakan situasi ini di Rutles Douluo dan Passionate Douluo, dan dia merasa bahwa integrasi Tanggulin dengan segala sesuatu di sekitarnya lebih cocok. Ini berarti bahwa dia sendiri memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keteraturan dan misteri dunia ini. Bagaimana ini bisa mungkin bagi seorang pemuda berusia 20-an yang dapat memahami makna mendalam dari seluruh pesawat? Tentu saja Tanggulin tidak bisa melakukannya, tetapi kenyataannya, dia tidak perlu melakukannya sama sekali. Karena dia diberkati oleh penguasa alam, dia tidak perlu memahami dan mencapai tingkat ini secara alami, ini adalah tempat terkuatnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Li Yunse bersorak untuk melindungi Dharma Tanggulin meskipun dia tidak tahu apa yang dicari Tanggulin, dia percaya bahwa keberadaan dengan kultivasi spiritual tidak sesederhana tujuh cincin di permukaan. Tak heran, dia bisa menjadi master kontemporer. Mengerikan sekali mencapai tingkat spiritual ini di usia 20-an. Baginya, hal itu tidak pernah terdengar. Merasakan basis kultivasi spiritual alam spiritual Tanggulin bahkan lebih mengejutkan daripada ketika dia tahu bahwa Tanggulin adalah master dari sekte Tang dan master pavilion Dewa Laut. Bagaimanapun, di dunia master jiwa, kekuatan masih dihormati. Dengan pemikiran yang panjang, Tanggulin merasakan seluruh hotel, dan kemudian dengan cepat meluas, menyebar kekejauhan. Merasakan segala sesuatu di sekitarnya, tetapi juga mencari nafas yang familiar. Dia percaya bahwa dia dan orang tuanya terhubung oleh darah. Bahkan jika 10 tahun telah berlalu, dia pasti dapat menemukan mereka. Hotel ini sangat dekat dengan lokasi kota Lingbo di Menara Roh. Selama orang tua berada di cabang Menara Roh, mereka akan dapat merasakannya. Waktu berlalu, dan ketika pikirannya melampaui diameter 10 km, Tanggulin telah mencapai kemacetan. Ini adalah jangkauan maksimum yang bisa dia rasakan. Induksi skala besar memiliki beban yang sangat berat di otak dan lautan pikiran. Dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Tidak. Tidak ada nafas orang tua yang muncul, dia juga tidak merasakan perasaan apapun yang berhubungan dengan darahnya sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkinkah guru mangkian salah? Ketika Tanggulin membuka matanya lagi, selain kelahan, dia lebih tidak berdaya. Jika Anda tidak berada di kota Lingbo, jika Anda ingin menemukan orang tua Anda di sebuah benua, tidak diragukan lagi itu akan menjadi jarum ditumpukan jerami. Pada saat yang sama, masalah yang lebih besar adalah tidak ada cara untuk menghubungi mangkian secara langsung, juga tidak dapat meminta informasi yang lebih berguna. Jadi sebelum datang, Tanggulin telah mengkonfirmasi kepada menkian lagi dan lagi. Tapi sekarang sepertinya ini semua sia-sia, dan tidak ada kabar dari orang tua. Ini membuat suasana hati Tanggulin sedikit frustrasi. Apa kau tidak menemukannya? Li Yunse juga bisa menilai beberapa petunjuk dari ekspresi Tanggulin. Tanggulin mengangguk, dan bertanya pada Li Yunse, Hal Master Li, apakah Anda tahu lembaga penelitian rahasia di pagoda penyebaran roh? Misalnya, di kota Lingbo. Institut Penelitian Rahasia. Peneliti senjata? Li Yunse ditanyakan. Tanggulin berkata, Saya tidak yakin apa yang saya pelajari, tetapi saya harus mempelajari senjata. Li Yunse berkata hampir tanpa ragu-ragu, Ya. Saya dapat yakin bahwa ada rahasia seperti itu di kota Lingbo. Keberadaan Lembaga Penelitian Faktanya, sekte Tanggulin juga telah mencari lembaga penelitian ini, ingin menembus ke dalamnya dan melihat apa sebenarnya yang diteliti oleh pagoda transmisi roh. Selain sekte Tangkami, pagoda transmisi roh adalah kekaisaran Dohuling membeli organisasi dengan sumber daya paling banyak. Selain itu, karena mereka mengendalikan roh, posisi mereka di kerajaan Dohuling relatif terpisah dan tidak kalah dengan kita. Bahkan pada level Master Roh, mereka memiliki kendali lebih dari kita. Lalu di mana institut penelitian rahasia mereka? Ada petunjuk? Tanggulin mengangkatnya. Kekuatan mentalnya tidak dapat ditemukan, tetapi itu tidak berarti tidak ada. Di tempat tersembunyi seperti itu, mungkin ada beberapa cara khusus untuk melindungi deteksi mental. Li Yunse berkata, Pada dasarnya kami dapat memastikan bahwa institut penelitian rahasia ini terletak di kota Lingbo, tetapi tidak begitu jelas di mana letaknya. Langkah-langkah kerahasiaan pagoda penyebaran roh dilakukan dengan sangat baik. Tetapi menurut perkiraan kami, kemungkinan besar tempat itu ada di dalam pagoda penyebaran roh, atau di bawah tanah di cabang pagoda penyebaran roh. Ini adalah tempat teraman. Tanggulin tiba-tiba berpikir, jika itu di bawah tanah, maka normal bagiku untuk menemukannya di bawah tanah. Holmaster Li, saya rasa saya tidak harus menyembunyikan ini dari Anda. Sebenarnya, saya sedang mencari orang tua saya. Ketika saya baru berusia 10 tahun, orang tua saya dibawa pergi oleh orang-orang misterius, dan Dou Ling ditangkap. Penelitian apa yang sedang dilakukan di daratan. Mereka hanya sesekali menghubungi rumah mereka. Saya tidak tahu bahwa mereka ada di sini hingga saat ini, dan mereka mungkin dikendalikan oleh menara roh di lembaga penelitian rahasia. Jadi, dalam perjalanan ini, sebelum negosiasi kita yang sebenarnya dimulai, saya akan menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Masalah ini bisa dikatakan urusan pribadi saya. Jadi, saya tidak akan menggunakan kekuatan sektetang dan akademi, tetapi hanya menemukan beberapa teman. Tapi saya tetap berharap, dalam hal berita, Anda dapat memberi kami bantuan. Dia menyatakan tujuannya dengan terus terang, karena dia Mingzai, di tempat yang asing ini, ingin menemukan orang tuanya, maka dia pasti tidak dapat dipisahkan dari Liunzai. Tolong. Mendengar kata-kata Tanggulin, Liunzai tertegun pada awalnya, tetapi dia bereaksi dengan cepat dan mengangguk perlahan, bisa dimengerti. Saya tidak menyangka ada alasan seperti itu. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda menemukan solusi. Faktanya, kami telah mencari menara transmisi roh dan ingin menyusupinya. Menurut informasi yang kami terima, lembaga penelitian ini kemungkinan akan mempelajari perangkat senjata khusus. Itu harus terkait dengan master jiwa kami. Ya, tidak jelas apa sebenarnya itu. Namun, pasti luar biasa bisa membuat pagoda Lingling mengeluarkan tenaga besar untuk penelitian. Saya akan segera menghubungi orang-orang di sini di sekte Tangg dan memberitahu Anda segera setelah ada berita. Ya, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Tanggulin diam-diam menghela nafas lega. Bagaimanapun, ini masalah pribadi. Li Yunse bersedia membantu. Sebagian besar, itu harus didasarkan pada wajah roh kudus Do Uluo. Efisiensi Li Yunse sangat tinggi. Di malam hari, dia datang ke Tangg lagi. Kamar Wulin. Kami memiliki benang hitam di pagoda penyebaran roh yang bisa masuk dengan menyamar sebagai dirinya. Dia saat ini adalah seorang di Aken. Telah ditentukan bahwa memang ada keberadaan rahasia di bawah tanah di cabang pagoda transmisi roh, tetapi dia tidak cukup untuk masuk ke sana. Jadi tidak jelas tempat apa itu, tetapi kemungkinan besar itu adalah lembaga penelitian rahasia yang Anda cari. Mata Tanggulin berbinar. Bagus. Li Yunse berkata, dia menggambar peta, pada dasarnya dapat menentukan cakupan pintu masuk, tetapi dengan kekuatannya, dia tidak bisa pergi ke sana. Anda dapat menggunakan identitas ini untuk menyelinap ke menara roh dan menemukan tempat itu melalui riasan. Namun, bahayanya pasti ada. Tanggulin menganggup, bagaimana dengan kekuatan cabang menara roh? Li Yunse berkata, sangat kuat. Karena kota Tiandou adalah wilayah pengaruh kita, secara keseluruhan, kita masih lebih kuat dari menara transmisi roh. Tetapi pagoda jiwa lebih tertutup daripada kita, jadi tidak mungkin untuk membuat penilaian yang akurat tentang kekuatan mereka yang sebenarnya. Tetapi di cabang ini, sebenarnya, di markas menara transmisi roh di Kekaisaran Dou Ling, setidaknya ada lima pembangkit tenaga listrik di atas judul Dou Luo dan dua atau lebih super Dou Luo. Selain itu, ada sejumlah besar penjaga master jiwa yang kuat. Sistem pertahanan internal juga sangat memadai, itulah yang terbaik dari menara transmisi roh. Oleh karena itu, setelah ditemukan, kemungkinan akan menghadapi situasi pengepungan. Tanggulin berkata, dimengerti, Kami merencanakan secara detail dan mencoba menyelinap sebanyak mungkin tanpa mengganggu orang-orang di markas menara roh. Bisakah Anda memberi saya detail tentang orang ini? Saya akan mulai meniru perilakunya sekarang. Bagus! Kota Lingbo, Lantai Atas Cabang Menara Roh Lantai Atas Semua Menara Roh adalah ruang transparan di aula besar dan agak kosong, ada meja bundar besar di sana. Di sekitar meja bundar, duduk-duduk adalah tingkat tinggi dari Kekaisaran Dou Ling Menara Cuan Roh. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang terlihat lebih dari 60 tahun, dengan wajah tampan, duduk di sana. Tentu saja, dia memiliki perasaan tidak marah dan gengsi. Selain dia, ada enam orang, tujuh ini, yang secara kolektif dikenal sebagai tujuh raksasa menara penyebaran roh Kerajaan Dou Ling. Sumanara Master, apa yang Anda maksud dengan mengirim orang besar dari markas kali ini? Jangan khawatirkan kami? Atau apakah Anda di sini untuk mengawasi pertempuran untuk perang yang akan datang? Setidaknya di permukaan, kami harus berdiri dalam perspektif netral. Seharusnya tidak terlalu jelas. Jika federasi gagal memenangkan Kerajaan Dou Ling, kita akan mendapat masalah. Kata seorang pria paruh baya yang duduk lebih dulu. Bab 1255 menyusup ke menara Pagodaro. Master submenara yang duduk di kursi utama berkata dengan enteng, apakah menurutmu Kekaisaran Dou Ling dapat memblokir kapal perang federasi? Bagaimana situasi militer Kekaisaran Dou Ling? Tentu saja Kekaisaran Dou Ling tidak dapat menahannya, plus Kekaisaran Bintang Luo juga jauh di belakang. Tapi yang sedikit saya khawatirkan adalah lawan lama kita. Meskipun markas Sektetang dibom, arogansi Sektetang di sisi Kerajaan Dou Ling semakin arogan. Keluarga Kerajaan, ya kami berkerumun sangat keras. Kami bahkan memprovokasi keluarga Kerajaan, mengatakan bahwa perang ini terkait dengan kami. Jika mereka membantu Kekaisaran Dou Ling, itu akan menjadi sedikit ketidakpastian. Kami sebenarnya semua tahu itu, kami harus mengatakan tidak ada yang bisa menandingi tingkat peluru artileri yang dipandu jiwa dengan Sektetang. Jika bukan karena beberapa logam khusus yang dikendalikan oleh federasi, saya khawatir Sektetang telah mengembangkan peluru artileri pemandu jiwa yang terpasang tetap di atas level 9. Berapa latar belakang Sektetang saya tidak tahu. Master Submenara mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata orang ini, apakah maksud Anda-anda khawatir Sektetang akan mendukung Kerajaan Dou Ling? Ya. Meskipun tidak ada tanda yang jelas bahwa ini akan terjadi. Situasi ini, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, menurut berita kami, orang-orang dari Sektetang jelas dekat dengan keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Dou Ling. Dengan tingkat informasi yang baik dari Sektetang, wajar jika mereka telah lama memberitahu keluarga Kekaisaran Dou Ling bahwa itu mungkin terjadi. Perang. Ini bukan federasi. Kekuatan Sektetang bahkan lebih kuat dari kita. Kita harus berhati-hati. Menara bawah mengangguk sedikit, ini memang masalah. Kapan orang-orang di sana akan pergi? Jika mereka tidak pergi, ini saya takut mereka membutuhkan bantuan mereka. Kami hanya mengandalkan kami, tidak cukup untuk melawan Sektetang. Hasil penelitian pada dasarnya sempurna, dan orang-orang di sana akan pergi setelah mengambil hasilnya. Kami akan membersihkan semua peneliti tanpa meninggalkan jejak. Setelah belajar selama bertahun-tahun, akhirnya saya menerimanya. Saya harap saya bisa memahaminya dengan baik. Tapi sejujurnya, menurut saya ini bukan hal yang baik. Kalau bukan karena pemilik menara, saya rasa saya bisa mengendalikan sisi lain. Orang-orang gila itu, ini benar-benar. Oke, saya tidak akan membahas masalah ini di sini. Mari kita di kota Tiandou bergembira. Jika ada gangguan, terutama jika orang asing masuk atau keluar istana, kita harus melapor tepat waktu. Saya juga akan melapor ke Master Menara. Laporkan situasinya di sini. Paling cepat, dalam setengah tahun, akan ada beberapa gerakan di sisi federasi. Ya. Melangkah ke pagoda penyebaran spiritual, tanggulin tampak datar, tetapi tidak melihat sekeliling. Dengan basis kultivasi spiritualnya, ia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di sekitarnya hanya dengan merasakannya melalui kekuatan spiritualnya. Setelah dua hari belajar dan simulasi, pada dasarnya dia telah mengendalikan semua jenis informasi tentang identitasnya saat ini. Tingkat diaken, termasuk tingkat menengah di cabang pagoda Chuan Ling, terutama bertanggung jawab atas beberapa urusan sepele sehari-hari, termasuk pengadaan, penyebaran berbagai bahan dan sebagainya. Bisa dibilang orang gendut, jadi tentu saya kenal lebih banyak orang. Nama identitasnya saat ini adalah Nizhen, karena tubuhnya agak gemuk dan jiwanya adalah Subdragon, sehingga dia dijuluki naga gemuk kecil oleh orang-orang yang melewati menara roh. Wajahnya selalu tersenyum, dan dia terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan rahasia patriarki tubuh hadir dalam perubahan tubuh, yang tidak ada sama sekali. Tanggulin juga melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menutupi kultivasinya. Sepanjang jalan, sapa orang-orang dari waktu ke waktu. Karena kehidupannya yang mulus, popularitas naga gemuk kecil ini cukup bagus. Menurut berita dan peta yang dibawa oleh Nizhen, Tanggulin pada dasarnya yakin pasti ada tempat khusus di bawah tanah tidak jelas apakah penelitiannya tidak jelas. Tapi selalu ada petunjuknya. Adapun keselamatannya, Tanggulin tidak khawatir. Selama dia tidak menemui limit douluo, dengan pengaturannya saat ini, setidaknya tidak ada masalah untuk mundur sepenuhnya. Tetapi di seluruh kekaisaran douling, tidak ada level seperti limit douluo. Ini juga mengapa kekaisaran douling adalah yang terlemah di antara tiga kekuatan. Bahkan kekuatan keseluruhan kurang dari setengah dari kekaisaran bintang luo. Setelah berjalan-jalan di pagoda penyebaran spiritual, Tanggulin kembali ke kantornya dan menangani beberapa urusan sehari-hari seperti yang diajarkan oleh Nizhen. Boom. Ketukkan di pintu terdengar. Masuk. Kata Tanggulin sambil tersenyum. Pintu didorong terbuka, dan seorang wanita muda yang cantik masuk dari luar dia tampak berusia 27 atau 8 tahun, dengan postur tubuh menengah ke atas, tetapi dia memiliki tubuh yang cukup baik. Ada senyuman di wajahnya, naga gemuk kecil, ambilkan sesuatu untukku. Tanggulin dengan cepat mencari informasi yang dibawa Nizhen dalam benaknya, dan identitas pria di depannya tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia juga seorang diaken dan bertanggung jawab atas promosi. Urusan lingtai memang lebih sakti dari Nizhen, ia merupakan wanita muda centil yang sering mengintai lingtai tawar. Dikatakan bahwa ada hubungan yang ambigu dengan pria tingkat tinggi, dan suaminya dikirim ke luar negeri dan tidak ada di sini. Namanya adalah Jia Fei Fei. Fei Fei, apa yang kamu inginkan? Tanggulin memandangi wanita muda di depannya dengan berpura-pura, tetapi berdiri. Jia Fei Fei berkata, apalagi yang bisa kita miliki, karena konsumsi pakaian di pihak kita relatif besar, dan saya akan mendapatkan 10 seragam lagi. Tanggulin berkata dengan sedikit malu, ini tidak terlalu bagus. Fei Fei, saya telah menghitung semua seragam saya. Terakhir kali Anda akan mengambil 5 set. Ini 10 set lagi. Saya khawatir tidak mudah menjelaskannya dari atas. Jia Fei Fei mencondongkan tubuh ke dekatnya, gemuk di pinggangnya. Cepat mencubit, mengedipkan mata, dan berkata, ayo, siapa yang tidak tahu bahwa Anda memiliki keputusan akhir di Departemen Material? Cepat dan urus masalah ini kepada wanita tua. Tanggulin tampak tak berdaya, Fei Fei, ini tidak baik. Bukannya aku tidak membantu, ini benar-benar. Jia Fei Fei mendengus dan meletakkan tangannya di pinggulnya, bolehkah aku memberikan bawang putih kepada nyonya tua? Sudah kubilang, wakil majikan juga tahu tentang ini. Kau cepatlah, kalau tidak, wakil majikan akan mencarimu, tapi tidak seperti aku. Senang berbicara. Tanggulin tahu mengapa Jia Fei Fei menginginkan seragam. Pengelolaan pagoda jiwa sangat ketat. Seragam setiap orang diberi nomor, yang memudahkan untuk masuk dan keluar dari berbagai tempat. Memiliki seragam berarti dia memiliki identitas di menara transmisi roh. Dia secara pribadi menyebarkan dan menerima orang-orang di luar untuk memasuki platform roh dan mendapatkan uang tambahan. Ini bukan pertama kalinya Jia Fei melakukan ini, tapi jumlah seragam yang dibutuhkan kali ini sangat banyak. Tentu saja, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Tanggulin, tetapi dia tidak bisa begitu saja memberikannya, itu akan terlalu jelas. Oke, oke. Fei Fei, jika terjadi kesalahan, Anda harus memberitahu wakil pemilik menara untuk memberi saya sesuatu. Tanggulin berpura-pura tidak berdaya. Jia Fei Fei tersenyum terbuka, oke, oke. Ayo pergi. Kali ini benar-benar diperintahkan oleh wakil kepala menara, jika tidak, menurutmu aku akan mengambil banyak set sekaligus? Ini untuk beberapa VIP. Tidak. Sesuatu sedang terjadi. Saat berbicara, dia juga meraih lengan Tanggulin dan mencondongkan tubuh ke depan dan mengusap tubuhnya. Tanggulin dengan paksa menahan rasa jijik di hatinya, dan sedikit mengangguk, aku menginginkannya sekarang. Tentu saja sekarang. Ayo pergi. Sambil berbicara, Jia Fei meraih lengannya dan keluar. Dengan sedikit ketidakberdayaan, Tanggulin diseret olehnya ke gudang penyimpanan material, mengambil 10 set seragam, dan memberikannya kepada Jia Fei Fei. Fei Fei, siapa VIP yang kamu bicarakan? Tanggulin bertanya ragu-ragu. Ekspresi ketakutan melintas di mata Jia Fei Fei, saya tidak tahu. Kata-katanya jelas tidak tulus, dan Tanggulin dapat mendengarnya secara alami, tetapi ekspresinya juga membuat Tanggulin semakin bingung. Siapakah yang akan membuat diakin pagoda transmisi roh merasa ketakutan? Perubahan mentalitas Jia Fei telah menarik perhatiannya. Apakah kamu ingin aku mengirimkannya ke sana untukmu? Tanggulin membandingkan pakaian di tangannya. Jia Fei Fei berkata, Tentu saja. Seberapa banyak, bisakah Anda membiarkan seseorang mengirimkannya sendiri? Kebetulan ditemani oleh Anda, dan Anda bisa menjadi berani. Tanggulin bahkan lebih menegaskan bahwa tamu VIP ini mungkin bermasalah, tidak dengan bijaksana mengikuti Jia Fei Fei ke lift utama cabang Menara Lingling. Memasuki lift, Jia Fei menekan tombol di lantai tiga bawah tanah. Tanggulin tiba-tiba merasa senang, karena target dia menyelinap kali ini adalah lantai tiga bawah tanah. Nizhen dulu pernah naik ke basement level 3. Tapi pertahanan di sana sangat ketat dan orang biasa tidak bisa masuk atau keluar. Hanya dapat dinilai secara kasar bahwa tiga lantai bawah tanah setidaknya 30 meter di bawah tanah dan sistem pertahanan di dalamnya adalah tingkat tertinggi di dalam menara transmisi roh. Bahkan jika seorang guru roh tingkat tinggi masuk, akan sulit untuk keluar hidup-hidup. Tanpa disangka, ketika saya baru datang, saya menemui keberuntungan dan bisa memasukinya. Segera, lift tiba, dan dengan bunyi, ding, ringan, pintu lift terbuka. Tanggulin keluar dari lift, dan kekuatan mentalnya diam-diam menyala. Sekarang dia telah memasuki lantai bawah tanah ketiga. Dengan basis kultivasi spiritualnya, seharusnya lebih mudah untuk menemukan di mana orang tuanya berada.